saat ini siapa yang tidak tahu dengan internet internet yang pada awalnya hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada perkembangannya menjadi sebuah teknologi yang dapat digunakan oleh siapapun kapanpun dan dimana saja di era modern seperti sekarang ini teknologi internet sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari hampir semua orang di seluruh penjuru dunia bahkan kalian yang sedang menonton video ini juga sedang menggunakan fasilitas internet kembali lagi di channel invoice Indonesia channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui saat ini istilah internet paling sering mengacu pada sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan meskipun mungkin juga merujuk pada kelompok jaringan yang lebih kecil di Indonesia ledakan jumlah pengguna internet terjadi sekitar tahun 2000-an dan saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan salah satu yang terbanyak di dunia lalu negara mana saja kah adalah yang memiliki jumlah pengguna internet terbanyak di dunia berikut adalah daftar 10 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia peringkat ke-10 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara Pakistan layanan email dial-up pertama kali diperkenalkan di Pakistan antara tahun 1992 dan tahun 1993 oleh digicom Pakistan pada tahun 1994 perusahaan ini juga memperkenalkan layanan internet dial-up di tahun 1995 perusahaan telekomunikasi negara tersebut mulai menawarkan akses melalui jaringan dial-up panggilan lokal nasional negara ini telah menjalankan kebijakan teknologi informasi yang agresif yang bertujuan untuk meningkatkan dorongan pada modernisasi ekonomi dan menciptakan industri perangkat lunak yang dapat diekspor teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di negara Pakistan pada tahun 2001 hanya 1,3 persen dari populasi penduduk Pakistan yang menggunakan internet pada tahun 2006 angka negara ini meningkat menjadi 6,5 persen dan pada tahun 2012 menjadi 10,0 persen perbulan Agustus tahun 2020 persentase jumlah pengguna internet di Pakistan adalah 40,95 persen yang berarti sekitar 95 juta warga Pakistan memiliki akses ke internet peringkat kesembilan negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara banglades seperti banyak negara lain di dunia baik negara maju maupun berkembang banglades telah menyaksikan pertumbuhan internet yang signifikan meskipun negara ini menghadapi banyak kendala dalam memperluas akses dan penggunaan internet perkembangan internet dan teknologi informasi menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah jumlah langganan internet di banglades tumbuh dari 186.000 pada tahun 2000 menjadi 617.300 pada tahun 2009 atau hanya sekitar 0,4 persen dari populasi penduduk negara ini yang dapat menggunakan internet hal tersebut menjadikan banglades sebagai salah satu persentase penggunaan internet terendah di dunia penetrasi internet yang terbatas ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain tidak tersedianya fasilitas di daerah pedesaan biaya internet yang tinggi sedikit konten lokal kualitas layanan yang terbatas kurangnya infrastruktur dan tingkat melek huruf yang rendah namun pada tahun 2011 jumlah pengguna internet di banglades telah mengalami pertumbuhan penggunaan fenomenal yaitu mencapai lebih dari 900% sehingga jumlah total pengguna menjadi 5.501.609 atau sekitar 3,5 persen dari total populasi hal tersebut terutama karena ketersediaan akses internet seluler yang lebih luas hingga tahun 2020 pelanggan internet negara ini telah mencapai lebih dari 100 juta pengguna peringkat ke-8 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara jepang sebagai salah satu negara maju di dunia bisa dikatakan bahwa negara jepang adalah pelopor bagi perkembangan teknologi internet pada tahun 1999 perusahaan telekomunikasi jepang NTT edokomo menjadi pelopor layanan internet seluler skala besar pertama di dunia dengan produknya yang dikenal dengan i-mode pada saat itulah masyarakat jepang mulai tertarik dengan internet yang berarti bahwa publik jepang memulai dengan layanan internet seluler daripada internet melalui komputer pribadi atau pc saat ini internet di jepang menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada lebih dari 90% populasi penduduk negara tersebut dengan internet seluler pada perangkat seperti ponsel pintar menjadi jenis layanan yang paling populer pada tahun 2020 jumlah pengguna internet di negara ini mencapai 116,8 juta pengguna atau sekitar 90,87% dari jumlah populasi penduduk negara jepang yang kemudian menempatkan jepang pada peringkat ke-8 negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia peringkat ke-7 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia diduduki oleh salah satu negara bekas Uni Soviet yaitu Rusia sistem komputasi mulai dikenal di Uni Soviet pada tahun 1950-an mulai tahun 1952 pekerjaan pengembangan dilakukan di institut mekanika presisi dan teknik komputer yang berbasis di Moskow pada sistem pertahanan rudal otomatis yang menggunakan jaringan komputer untuk menghitung data radar pada uji coba rudal melalui mesin pusat yang disebut dengan M40 dan bertukar informasi dengan terminal jarak jauh sekitar 100-200 km perkembangan infrastruktur internet di Rusia dimulai dengan perkembangan jaringan komputer berbasis modem analog di kota-kota Soviet terutama di institusi ilmiah setelah jatuhnya Uni Soviet banyak bangunan bekas yang dikuasai negara Soviet diwarisi oleh federasi Rusia salah satu diantaranya adalah jaringan telepon yang luas dengan transformasi ekonomi yang terjadi di negara ini industri telekomunikasi yang berbasis pasar tumbuh dengan cepat dan berbagai perusahaan penyedia layanan internet mulai bermunculan di negara ini mulai tahun 2015 akses internet di Rusia tersedia untuk pengguna bisnis dan pengguna rumahan dalam berbagai bentuk termasuk dial-up kabel DSL FTTH seluler nirkabel dan satelit pada bulan Juli tahun 2018 jumlah pengguna internet dari negara ini mencapai 114,9 juta pengguna dan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 118,4 juta pengguna dari seluruh populasi penduduk negara tersebut peringkat keenam negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara Nigeria meskipun akses ke internet masih tidak merata di seluruh benua Afrika namun selama satu dekade terakhir ini telah terjadi kemajuan besar dalam peningkatan telekomunikasi di benua tersebut Nigeria khususnya adalah salah satu pasar telekomunikasi terbesar di Afrika Nigeria diuntungkan karena menjadi kekuatan ekonomi terbesar di benua Afrika dalam periode yang diukur baru-baru ini penggunaan internet ponsel sangat populer di negara Nigeria dengan hampir tiga perempat lalu lintas web Nigeria dihasilkan melalui smartphone Nigeria menempati peringkat teratas dalam daftar negara-negara Afrika berdasarkan pangsa lalu lintas melalui seluler pasar Afrika lainnya dengan pangsa lalu lintas daring seluler yang serupa adalah Sudan dan Ghana pada tahun 2020 jumlah pengguna internet di negara ini mencapai angka 136,2 juta pengguna internet meski demikian banyaknya jumlah pengguna internet di negara ini tidak berbanding lurus dengan kecepatan internet yang ditawarkan oleh penyedia layanan negara ini menempati peringkat ke-183 secara global dan ke-28 di benua Afrika dengan kecepatan unduhan rata-rata sebesar 3,34 megabit per detik peringkat ke-5 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara Brazil internet di Brazil diluncurkan pertama kali pada tahun 1988 dan pada tahun 1995 layanan internet mulai diperkenalkan ke masyarakat umum selama dekade pertama abad ke-21 terbatasnya ketersediaan pengguna internet berkecepatan tinggi di Brazil merupakan masalah utama terutama di daerah pedesaan karenanya pemerintah Brazil menekan penyedia layanan internet untuk memperluas pasokan mereka di daerah terpencil pada tahun 2003 hingga tahun 2004 negara ini mengalami fenomena yang dinamai dengan fenomena internet Brazil dimana jumlah pengguna internet yang berasal dari orang-orang Brazil melebihi jumlah pengguna internet dari negara lain di dunia bahkan pada tahun 2003 jumlah pengguna internet dari negara Brazil pada situs jejaring sosial fotolog.net melebihi jumlah pengguna dari semua negara lain jika digabungkan pada tahun 2011 Brazil menempati peringkat ke-5 di dunia dengan hampir 89 juta pengguna internet atau sekitar 45 persen dari populasi di tahun 2020 negara ini menempati peringkat yang sama dengan jumlah pengguna layanan internet yang mencapai 150,4 juta pengguna internet peringkat ke-4 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara kita Indonesia Seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa internet di Indonesia mulai diperkenalkan ke publik antara tahun 1992 dan tahun 1994 saat itu jaringan internet di Indonesia dikenal dengan nama paguyupa Network jumlah pengguna layanan internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia atau APJII hingga kuartal kedua tahun 2020 jumlah pengguna layanan internet di Indonesia mencapai 196,7 juta pengguna atau sekitar 73,7 persen dari jumlah populasi Indonesia jumlah ini meningkat sekitar 8,9 persen dari tahun sebelumnya peningkatan jumlah pengguna internet didukung oleh beberapa faktor seperti infrastruktur yang mulai merata atau pembangunan jaringan optik nasional yang dikenal dengan proyek kepala paring serta adanya situasi pandemi yang memaksa sebagian kegiatan harus dilakukan secara daring namun demikian meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak diimbangi dengan etika berinternet yang bijak hal tersebut disampaikan oleh Microsoft baru-baru ini melalui laporannya pada digital civility index yang mengatakan bahwa pengguna internet Indonesia atau yang lebih dikenal hal dengan sebutan warganet adalah yang paling tidak sopan di kawasan Asia Tenggara buntut dari perilisan laporan tersebut akun Instagram resmi milik Microsoft dihujani dengan komentar bernada negatif yang dilontarkan oleh warganet Indonesia akibat banyaknya komentar bernada negatif Microsoft bahkan terpaksa menutup kolom komentar di akun Instagram milik mereka hal tersebut justru menunjukkan bahwa warganet Indonesia bukan hanya tidak sopan tetapi juga barbar peringkat ketiga negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara Amerika Serikat teknologi internet mulai dikembangkan di negara ini sejak tahun 1960-an melalui advanced research project agensi yang disingkat juga sebagai arpa merintis suatu sistem jaringan bernama arpanet dan pada tahun 1980-an barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika internet di Amerika Serikat memberikan landasan bagi layanan internet di seluruh dunia saat ini koneksi internet di Amerika Serikat sebagian besar disediakan oleh sektor swasta dan tersedia dalam berbagai bentuk menggunakan berbagai teknologi dengan berbagai kecepatan dan biaya pada tahun 2019 sekitar 312 juta pengguna internet mengakses web dari Amerika Serikat angka tersebut naik hampir 287 juta pada tahun 2017 Amerika Serikat adalah salah satu pasar online terbesar di dunia secara keseluruhan sekitar 90 persen orang dewasa Amerika dilaporkan dan menggunakan layanan internet setidaknya sesekali peringkat kedua negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara India sejarah internet di India dimulai dengan peluncuran jaringan riset pendidikan atau yang dikenal sebagai air net pada tahun 1986 jaringan tersebut hanya tersedia untuk komunitas pendidikan dan penelitian barulah pada tahun 1995 layanan internet untuk umum diperkenalkan di negara ini sejak tahun 2005 dan seterusnya pertumbuhan sektor broadband di negara tersebut mengalami percepatan pada tahun 2010 pemerintah India melelang spektrum 3g diikuti dengan lelang spektrum 4g yang sama-sama terkenal yang kemudian mengatur panggung untuk pasar broadband air kabel yang kompetitif dan lebih kuat saat ini akses internet di India disediakan oleh perusahaan publik dan swasta menggunakan berbagai teknologi dan media pada tahun 2020 ada sebanyak 718,74 juta pengguna internet aktif yang berasal dari India jumlah ini sekitar 54,29 persen dari populasi penduduk negara tersebut peringkat pertama negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia ditempati oleh negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia yaitu negara China China telah menggunakan akses internet secara berkala sejak bulan Mei tahun 1989 dan layanan ini secara permanen digunakan oleh negara China pada tanggal 20 April tahun 1994 internet China digambarkan sebagai ekosistem yang terlindungi dengan baik dengan spesies digital unik negara ini menantang gagasan umum tentang apa itu internet saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa akses internet di negara China mengalami sensor oleh pemerintahnya sehingga banyak situs-situs besar secara global tidak dapat diakses di negara ini walaupun pemerintah negara China melakukan sensor terhadap situs maupun konten-konten dari luar negara mereka namun pemerintah China merupakan pendukung terkuat pada perkembangan industri ini pemerintah China melihat internet sebagai saluran pertumbuhan dan yakin bahwa mereka dapat tetap memegang kendali terhadap industri tersebut meskipun dengan akses terbatas sejak tahun 2008 China menjadi negara dengan populasi terbesar di internet dan tetap demikian hingga saat ini China adalah rumah bagi komunitas digital terbesar di dunia dengan hampir 989 juta pengguna internet pada tahun 2020 namun tingkat penetrasi internet di negara tersebut relatif rendah yaitu sekitar 59,3 persen dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Jepang yang berkisar di atas angka 90 persen hal tersebut karena jumlah populasi penduduk negara China sangatlah besar terima kasih telah menonton!